Selamat pagi, Rekan Profesional Pada tahun 2022, ekonomi dunia akan mengalami krisis yang lebih besar dikarenakan 3 hal Yang pertama, pandemi COVID-19 yang belum selesai Yang kedua, perang Ukraina-Rusia yang masih panjang Yang ketiga, harga migas akan terus bergolak, bergejolak Dan ini menyebabkan kenaikan harga yang fluktuatif Dampaknya, inflasi akan semakin tinggi, ini jelas akan memukul perekonomian dunia Dan akan berdampak juga kepada ketersediaan lapangan kerja Perang besar dan lama akan memakan biaya yang sangat besar dan memukul perekonomian dunia Ini adalah peringatan yang sangat berbahaya bagi perekonomian dunia Sementara itu, hubungan Rusia-Cina juga tumbuh dan berkembang Bahkan melahirkan kemitraan dagang antar kedua negara Total perdagangan Rusia-Cina pada tahun 2021 Percetak rekor sebesar 146,9 miliar dolar Amerika Dan lonjak sebesar 35,9 persen Cina menjadi tujuan ekspor Rusia dengan berbagai sumber Pertama, komoditas, minyak, gas, batu barah, dan produk pertanian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Dan selamat menonton!